Ya, sementara itu pemirsa dan tanggapan dari pengamat yang menyatakan bahwa dengan adanya tambahan vaksin sebanyak 10 juta dosis dari Uni Emirat Arab, seharusnya BUMN Kesehatan di dalam negeri sudah bisa mulai memproduksi vaksin pertama. Dengan tambahan 10 juta dosis vaksin yang akan diuji BUMN Kesehatan Indonesia, Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma bersama perusahaan G42 asal Uni Emirat Arab, diakini pengamat BUMN Toto Pranoto akan menambah stok vaksin Indonesia. Jika pengembangannya berjalan lancar, maka tidak hanya angka kasus COVID-19 yang akan bisa ditekan, namun juga bisa memberikan kepercayaan kepada investor dan masyarakat sehingga dapat memulihkan kondisi ekonomi nasional yang jatuh akibat pandemi virus corona. Nah dengan adanya tambahan juga nanti dari Uni Emirat Arab, saya kira itu juga akan sangat membantu bahwa kita akan memiliki stok cukup banyak terhadap vaksin COVID-19 ini ya. Jadi harapannya tentu nanti setelah ini semuanya ready ya, kemudian juga bisa mulai disuntikan secara massal vaksin-vaksin ini ya kepada seluruh masyarakat. Terima kasih telah menonton!